Kita beralih ke informasi kecelakaan pemirsa. Dua orang tewas dalam kecelakaan yang melibatkan tiga truk di tol Purbalengi, Purwakarta, Jawa Barat. Evakuasi dua kendaraan baru bisa dilakukan dengan bantuan dua unit krein. Proses evakuasi truk yang terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Purbalengi, Purwakarta, Jawa Barat berlangsung alon. Petugas menggunakan dua unit krein untuk mengangkat dua kendaraan ini. Evakuasi memakan waktu dua jam. Petugas terpaksa menutup satu lajur jalan selama evakuasi sehingga menimbulkan kepadatan arus kendaraan dari Bandung menuju Jakarta. Sebelumnya pada Jumat pagi, kecelakaan mau terjadi di ruas tol Purbalengi, kilometer 90-500 Jalur B, di Desa Cibodas, Sukatani, Purwakarta, Jawa Barat. Sebuah truk tronton duduk mengalami remplong sehingga menabrak terketangki di depannya. Truk tronton yang terus melaju kemudian kembali menabrak sebuah truk lain. Truk tronton tersebut mengalami remplong, akhirnya menabrak dari truk tangki. Setelah truk tangki menahan sampai dengan 10 kilometer yang lebih 500 dan terjadi lagi kecelakaan dengan truk yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Akibat kecelakaan ini, pengemudi truk tangki dan truk tronton meninggal dunia. Kasus kecelakaan kini tangani oleh Satlang Taspolres Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan.